Salam Amang Inang, selamat malam. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapak kami di surga, kami bersyukur Engkau senantiasa menyertai perjalanan hidup kami hingga malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah rohmu yang kudus menolong memimpin kami untuk boleh memahami kebenaran firman Tuhan dan berikan kekuatan kepada kami untuk melakukan gandak-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nats firman Tuhan yang menjadi dasar renungan untuk kita pada malam hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Judul Nats, Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di Padanggurun Yudea dan memberitakan, Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di Padanggurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu untah dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak-Ibu, seluruh-seluruh yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita adalah Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah anak Zakaria dan Elizabeth, ibunya. Pasangan suami istri dengan garis keturunan imam dalam Lukas 1 E 5. Ia menjadi istimewa karena kelahirannya diberitakan oleh malaikat sebagaimana tertulis dalam Lukas 1 E 13-17 dan ia menjadi pelopor bagi kedatangan Tuhan sebagaimana juga dikatakan dalam Lukas 1 E 15-17 dan E 67-80 Sungguh tugas yang sangat mulia. Pelayanannya sangat terbukti ketika ia hadir di tengah masyarakat Yahudi. Banyak orang datang kepadanya untuk mengaku dosa dan dibaptis. Meskipun demikian segala kesemewaan tidak membuatnya dia sombong. Ia tetap memperlihatkan kerendan hatinya dan pelayanannya yang sungguh-sungguh. Dalam pelayanannya kepada orang banyak, ia selalu merujuk pemberitaannya kepada figur Mesias yang akan datang. Bahkan kerendan hatinya juga terwujud dalam penampilan fisiknya. Ia tinggal di padang gurun berpakaian jubah, bulu untah, makan belalang, dan madu hutan. Banyak hal dalam diri Yohanes pembaptis yang pantas dibanggakan, tidak membuatnya sombong dan besar kepala. Ia menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan, yaitu pembuka jalan bagi kedatangan Tuhan. Suara yang berseru-seru untuk mempersiapkan jalan datangnya Sang Juru Selamat. Sebagaimana tertulis dalam Matthew 3, E3 dan juga Yohanes 1, Ayat 23. Seruan Yohanes pembaptis dalam Nats ini adalah bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Seruan ini, seruan pertobatan disampaikan bagi semua umat Yahudi dan seluruh umat manusia. Perlu kita ketahui, kata bertobat dari bahasa Yunani, metanoio atau metanoia, yang artinya adalah berbalik. Berbalik artinya meninggalkan kehidupan yang lama, meninggalkan kejahatan, meninggalkan segala perbuatan dosa, dan berjalan menuju arah terang kebenaran di dalam Tuhan. Kerajaan sorga sudah dekat, maksudnya adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia dari berlenggu dosa. Yohanes mempersiapkan hati manusia agar benar-benar layak di hadapan Tuhan dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Keputusan untuk bertobat adalah keputusan untuk berbalik meninggalkan dosa menuju anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertobatan merupakan keputusan yang tulus dari manusia untuk mau meninggalkan segala dosanya dan mau melakukan kendak Tuhan. Jadi, syarat mutlak untuk menerima dan memiliki anugerah keselamatan adalah harus ada pertobatan yang berdasarkan iman percaya kepada Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia. Bagaimana kita menilai diri kita selama ini? Apakah kita juga sudah bertobat? Kiranya momen apen yang telah kita terima, kita jalani saat ini mengingatkan kita bahwa betapa penting bahkan suatu keharusan bagi kita untuk meninggalkan segala dosa kita meninggalkan segala kejahatan dan kita mohon ampun di hadapan Tuhan dan kita mau menyiapkan hati kita dan menunjukkan sikap perbuatan kita yang berkenan bagi Allah dalam menyambut peringatan hari kelahiran Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita karena kita sungguh berharga di hadapannya dan biarlah momen apen ini juga menjadi koreksi bagi diri kita masing-masing untuk benar-benar mempersiapkan diri kita baik dalam menyambut peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus melalui perayaan Natal dan sekaligus kita menunjukkan kesiapan kita, kesetiaan kita, kewaspadaan kita dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali sehingga kita tetap layak di hadapannya Tuhan pasti menolong kita menyertai kita melindungi kita dan memberkati kita semuanya amin kita berdoa ya Tuhan Allah Bapak kami yang surga terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan malam hari ini biarlah firman Tuhan menguatkan kami mengarahkan hati, pikiran, serta perbuatan kami supaya kami menunjukkan bahwa kami benar-benar mau menerima, meresponi kebenaran firman Tuhan dengan pertobatan yang nyata dalam kehidupan kami biarlah momen Minggu Advent yang Tuhan berikan kepada kami menjadi persiapan kami untuk sungguh-sungguh mewujudkan sukacita kami memuliakan Tuhan, mengagumkan Tuhan juru selamat kami yaitu Yesus Kristus dan biarlah kami juga tetap siaga tetap bersiap-siap tetap setia tetap waspada dalam menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali terima kasih Tuhan Engkau menyertai dan melindungi kami semuanya kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin